Dengan kecepatan setara 175 ribu laptop, superkomputer Tianhe 1A buatan Cina ini telah disebut sebagai komputer tercepat di dunia. Ia kini telah menduduki posisi puncak daftar 500 superkomputer terbaik. Tianhe 1A hampir satu setengah kali lebih cepat dari saingannya, dengan kecepatan maksimum 2,57 petaflops. Saingannya, X-T5 Jaguar buatan Amerika hanyalah 1,76 petaflops. Satu petaflops setara dengan seribu triliun kalkulasi per detik. Superkomputer ini rencananya akan digunakan oleh para ilmuwan dan didistribusikan ke negara lain. Ia juga akan digunakan untuk simulasi ramalan cuaca Cina dan mencari ladang minyak bawah laut. Menurut pembuat chip komputer NVIDIA, tujuh dari komputer tercanggih dunia berada di Amerika Serikat, dengan satu di Cina dan dua di Jerman. Terima kasih telah menonton!